Oke, ketemu lagi ya di mata kuliah multimedia interaktif ya, kali ini sesi yang ke-12 ya oke ini adalah lanjutan untuk game platformer, ya, bagaimana kemarin kita sudah membuat untuk menggerakkan objek ke kanan ke kiri dan melompat ya, sekarang kita akan bahas ya, mengenai membuat poin ya, oke kita sediakan dulu asetnya ya, untuk apa, coinnya disini saya sudah sediakan aset want to coin ya, oke ya, ini ini sudah saya sediakan aset coinnya oke, kita pindahkan oke, ini aset set coinnya ini kalau bisa nanti dirapikan ya buat walter tersendiri ya, ini nah coinnya kita pilih ya, ini semua coin ya, ini kita pilih karena tujuannya agar coin ini bisa bergerak karena masing-masing image ini punya image yang berbeda ya tujuannya adalah agar ketika di animasi dia bisa bergerak oke ya oke, ini kalau sudah kita kita wrap wrap saja ya ke canvas lalu masukkan disini nama animasinya ya kita kita buat polter aja ya biar rapih ya ini animasi lalu kita buat animasinya ya animasi coin dia oke kita save oke kita save kalau tidak ada muncul kita buat order in layer-nya ya kita buat satu ya ini sudah muncul lalu posisi ini kita kecilkan ya oke jadi ini adalah materi lanjutan ya kemarin kita mudah menggerakkan kanan ke kiri sekarang kita buat coin-nya jadi skenario-nya adalah ketika dia melihat coin dia akan mengambil coin gitu ya nanti coin-nya akan hilang nanti akan ada point ya oke sekarang kita kita coba ya oke ya nah ini sudah ada ya disini nah dia jadi dia belum apa belum ada rigid body dan collider ya oke dari point ini ya ini kita kasih nama ya coin coin terus kita beri dia rigidbody ya rigidbody 2D dan kita kasihin juga dia collider ya collider bok bok collider 2D ya oke ini ini ya oke sudah pas oke ya selanjutnya nanti kita akan mencoba ya untuk agar coin itu ya ini ya kita lihat ya coinnya menggelinding ya kita harus kasih dia gravitasi gravitasi kita kasih dia gravitasi atau kita posisi x nya posisi x dan gravitasi nya kita kasih 0 ya oke kita coba oke ya oke kita kunci ya z nya jangan kita aktifkan ya sehingga dia lari ke sumbu Y oke kita coba lagi ya oke ya ini ya kalau dikasih rigidbody seperti ini ya nah ya sekarang tidak usah kita kasih rigidbody stabil dia ini ya oke tinggal kita main nanti di rigidbody nya disini ya ini gravitasi skillnya nih kita lihat ya kita masukkan 5 jatuh ke bawah ya karena gravitasi nya 5 ya oke kita masukkan 1 oke ya ini sudah kita coba ya ini gravitasi sebenarnya kita coba untuk tidak ada gravitasi ya tadi ya oke nah ini tidak ada gravitasi ya nah dia jalan oke ini ini saja ya coba kita akan membuat script ya script untuk agar ketika coin ini disentuh maka akan mendapatkan point point ya oke sekarang kita buat script dulu ya kita ke script siap kita kasih nama disini ya coin ya ini ya coin ingat ya coinnya ini harus sama ya harus sama dengan apa di script nanti nanti ini kita kasih ini ya kita kasih kita besar ya coinnya C nya bukan di script saya itu coin C nya besar ya oke kalau sudah coin ini ya coin ini ya kita masukkan ke dalam hierarki coin hierarki coin ya ke dalam hierarki coin ya oke ya tadi coin nya dimana oke ya ini oke ini oke ya disini dia tidak bisa masuk subscribe coba kita lanjut ke ini ya kita pindahkan dia disini oke kita lanjut ya oke kita lanjut ya jadi kita tutup dulu ya visual studio ini kita sudah buat sesap dengan nama coin ya ini kita drag ke coin nya oke not script ya kita coba untuk apa kita coba drag disini ya disini ada rigid body 2d collider ya oke ini tidak bisa script don't inherit native class jadkin menut script ya oke kita coba tutup dulu ya ini kita hapus ya ini script script kita buat script lagi ini kita kasih namanya oke selanjutnya kita coba ya masuk ya oke lalu kita buka ya script ya ya di script ini ya nanti kita akan buat script untuk kita disentuh dan hilang gitu ya jadi ada script yang harus kita tambahkan kita masuk disini ya coin terus kita nanti akan banyak disini jadi kita harus buat void void on collision nah, collision ini adalah untuk menghilang atau pecah ibaratnya kalau pecah itu kan hilang maka menggunakan collision, on collision jadi on collisionnya aktif jadi ketika dia disentuh ini objeknya akan hilang collision 2D disini ya nah ini on collision 2D ya terus enter ya, ketik enter disini sorry 2D nya tidak ada 2D nya jadi on collision enter 2D ya on collision enter 2D on collision enter 2D oke oke ini jadi on collision on collision 2D ya oke kita lanjut lagi ya baru disini kurung buka kurung tutup collision ya ya commission 2D call ya nah ini ya nah selanjutnya disini kita akan coba untuk apa membuat script lagi ya oke kita lanjut lagi ya jadi kita pakai punggung rawal oke lanjut kita jika ya disini ya if ya jika call jadi ini singkatan dari collision ya jika call ya dari gameobject ya ini ya dari gameobject dot tag tag disini ya dot tag equals disini ya dot tag equals terus ini ada player ya jadi jangan ingat nanti kita akan buat tag player ya disini jadi player ya ini nanti harus sama ya dengan tag player yang ada di unitinya ya oke ini jangan lupa pakai tip oke ya ini player oke lalu kita lanjut ya print nanti dia akan ketika dia menyentuh coin maka dia akan mengeluarkan output ya tentu output ya ini bukan di apa di gamenya ya tapi di kodenya ya di code unitinya ya disamping apa projectnya ya oke jadi dia akan mengeluarkan output coin diambil gitu ya nah dia coin diambil terus disini destroy ya ini destroy game object ya nah ini ya destroy game object ya artinya dia akan menghilang ya ketika diambil coinnya nanti disini akan muncul ya apa coin gitu ya ini artinya artinya apa ketika disentuh akan dapat point gitu ya itu artinya ya nah akan dapat coin score gitu ya nah ini coin score ya coin score titik ya hitung nah dihitung coin ya nah ketika mendapatkan coin maka dia akan dapat point 5 disini ya 50 itu ya nah karena kita belum buat apa kelas ya kita belum buat kelas untuk coin score ini ya maka ini nanti dulu ya yang penting kita coba dulu ya ketika player menyentuh coin apakah hilang ya coin ya itu ya itu oke ya jadi ini tidak diperlukan ya kita hapus oke ya lalu kita save ya setelah kita save kita ke unity ya oke kita kita cek ya ini kita tidak perlu ya untuk yang ini ya ini kita hapus ya terus kita cek juga kita tidak perlu ini ya kumpul awannya satu aja sini oke oke kita cek ya ini ada C nya besar ya oke oke kita cek lagi ya oke kita save oke setelah dirasa ini cukup ya sudah benar ya untuk codingannya kita kembali ke unity ya oke ini ya kita sudah lihat di console ya tadi bukan kode ya tapi console ya di console ini nanti akan muncul point diambil gitu ya jadi bukan di unity nya bukan di game tapi disini nanti oke sekarang kita tes ya oke kita coba untuk berjalan untuk mampil coin dia perlu lompatan nah ini ya hilang ya tuh coin nya tinggal kita membuat agar dia dapat point gitu ya jadi script ini hanya untuk agar coin tersebut diambil hilang ya belum memasukkan apa bertambahnya point gitu ya nah bertambahnya point tadi seperti yang saya sebutkan dia harus ada nama variable lagi ya namanya coin score terus dia akan hitung terus hitung dia akan bertambah berapa point nya ya nanti disini akan kita tambahkan oke sekarang kita akan membuat apa text buat text untuk memunculkan agar ketika dia mendapatkan coin dia akan bertambah point ya itu oke ya kita masuk ke UI kita masuk ke text oke ini posisinya ingat ya jangan posisi dia play ya kita matikan dulu play nya ya makanya disini dia akan hilang tuh ya di hirarki nya padahal tadi kita sudah buat text ya jadi harus diingat ya jangan mengedit pada posisi play nya running oke ya kita UI text text ya ini sudah lalu kita ini kita lihat text nya ada di mana ya posisinya nah ini ada di ujung kiri ya tuh oke ada di ujung kiri text nya kita kasih nama ya ini score ya nah ini score coin score ya ini coin score ya coin score gitu ya oke terus kita ketengahkan ya ini kita ketengahkan dengan pencet alt ya kita pencet alt jadi ini adalah left kiri ya top top otas jadi jambil pencet keyboard keyboard alt lalu klik ya klik ini kita lihat game nya dia masih di bawah ya oke kita lihat game nya dia masih di bawah kita an kita bisa geser secara manual nih nah kita geser ke sini ya kita ke bawah ya posisi y nya ya nah disini ya nah disini oke lalu kita misalkan teksnya oke ya lalu dimunculkannya dalam posisi di modul yang sebelumnya oke ya ini ini sudah jangan lupa ya tadi ada script ya jika collusion jika poinnya itu disebut untuk player maka dia akan collusion jika collusion artinya akan dihilang dia sebagai objeknya ya dengan teks dengan teks teksnya ya player ya berarti di sini ya player nya teksnya harus player ya disini ya jadi player kalau belum ada kita buat add text ya klik plus ya lalu langsungkan nama teksnya ya player disini nah player ini juga langsung di sini nah itu nanti otomatis terus akan muncul player nya ya nah ini teks player ya oke oke ya oke ini tadi teks ya tadi ini score ya sorry tidak tambahkan teks ya kita buat skript ya kita buat skript ya oke selanjutnya kita buat skript ya klik 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 kita kasih nama dia kolom skor kolom kolom skor oke ya ini baru masukkan ke teksnya ini ya dan segera X yang ada di hierarchy hierarchy atau bisa juga masuk ke add component oke ya kolom skor masuk ke sini ya oke ya sudah masuk kita ceknya di sini kolom skor skrik oke sekarang kita buka ya skripnya klik 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 oke ya ini kolom skornya masukkan skripnya di sini jadi skrip agar pointnya itu bisa bertambah ya jadi ketika coin disentuh ya nanti dia akan bertambah gitu ya oke kita akan buat di sini ini masih dibutuhkan ya public class class ini ini nama file-nya ya coin score ya terus kita di lihat di sini ya di setelah coin score di sini ya nah setelah nama ini ya nama coin score-nya kita buat public static nah ini ya kita buat public static di sini ya public ya ini terus static ya oke terus integer nah artinya apa bahwa coin tersebut akan dihitung menggunakan integer ya ini nah lalu hitung coin kita buat nama variable-nya hitung coin di sini ya hitung coin ingat di sini j-nya besar ya sebenarnya nama variable-nya bebas ya yang penting harus konsisten harus sama ya ini titik 2 lalu lalu disini kita buat tex ya ketik tex ya tex ini tex t-nya besar ya suruh t-nya besar tex ya tex hitung coin tex ya hitung coin ya koin hitung koin tex ya oke ya ini hitung koin tex titik koma ya nah setelah itu baru kita akan melakukan bahwa ketika ini variable-nya sudah kita diminisikan ya kelasnya ya hitung koin ya ya terus juga texnya juga ya ini tex hitung koin tex ya nah setelah itu baru ketika dimulai ya ketika dimulai akan menyentuh ya ya disini hitung koin disini ya nah disini ya hitung koin ya sama dengan 0 ini artinya hitung koin pertama kali ya awalnya adalah 0 ya disini terus hitung koin tex ya ini hitung koin tex ya ya hitung koin tex disini sama dengan ya get get komponen ya disini ya nah ini get komponen disini ya nah ini ya get komponen tex ya ini kita pakai kurung lancip ya tex ya tex ya ya tex lalu kurung kurawal tutup ya titik koma ya ini 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 menjelaskan bahwa hitung koin pertama adalah 0 ya lalu nanti texnya juga akan berubah gitu ya ini ya di posisi hitung koin tex ini ya ini ya ini ya get komponen hitung koin tex ya oke nah ketika disentuh dia akan update disini ya update jadi update nya adalah hitung koin hitung koin tex hitung koin tex hitung koin tex dot tex ini ya ini dot tex sama dengan hitung koin hitung koin hitung koin hitung seteng hitung 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 dititik tostring tidak hitung hitung oke sekarang kita lihat scriptnya ya nah karena kita sudah membuat apa hitung koin ya disini maka kita bisa juga masukkan nanti di koin disini ya, kita koneksikan kesini ya kita koneksikan kesini agar dia bisa menghitung disini ya, jadi di koinnya ini nanti kita coba untuk tambahkan gitu ya, disini oke sekarang kita coba dulu ya kita buka ubt nya oke kita lihat konsolnya apa yang salah disini ya kita lihat disini ada koin diambil itu sudah oke ya update yang tadi ya update tadi dan ini yang terbaru di posisi 16 ya 01 error tipe namespace namespace nya nih ya kita lihat teks jadi ada kesalahan ya di tulisan teksnya ini ya di posisi di posisi disini ya nah ini ini posisi 8 disini 8 ya di posisi koin skor tadi ya posisi 8 nah ini ya koin teks kita lihat disini dia koin teks ya disini teks ya teks hitung ya teks hitung ya teks ya ini teks hitung koin teks ini dan biasanya ada kesalahan disini ya hitung koin teks oke ya jangan lupa kita ini ya lanjut disini ada library-nya ada using ya using unity engine UI ya ini nah ini using ya unity ya engine UI engine dot UI ini ya ini yang belum kita tambahkan sekarang kita coba lagi ya kita buka unitnya kita buka masih error disini kita lihat ada arrow ada posisi ini ya yang terbaru ya 13 39 ya ini 13 39 ya disini oke 13 lihat ya 13 ini ya ini harus kita cek kita lihat disini ya oke ya disini ada kesalahan ya jadi hitung ya disini hitung koinnya kita hapus kita berarti menggunakan teks disini ya lalu kita save kalau kita lihat ya hasilnya seperti apa disini masih ada error ya compiler compiler error oke kita lihat disini happy fix you can yang berkaitan dengan ini ya so play mode error fix you enter play mode oke ya coba kita coba ya apakah masih error ya oke ya sudah sudah tidak error oke kita coba ya nah ini ini sebenarnya belum error tidak error teman kita harus mendefinisikan ya mendefinisikan ya posisi coin coin score ya nah coin score yang ada di coin nah ini nah ini coinnya ini ya nah coinnya ini kita harus masukkan ya ya definisi coin scorenya ya benar coin scorenya muncul ya disini ya nah di coin ya nah coin score ya coin score hitung 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 coin dia akan bertambah ya bertambah sejaman 50 ya nah ini nah ini harus kita tambahkan jadi jadi akan berubah ya setiap dia mencantuk coin dia akan berubah bertambah menjadi 50 ya ini ya ini ya coin score hitung coin ya akan bertambah 50 ya oke kita save ya setelah kita save kita buka lagi unity nya ya oke ini sudah kita coba tes oke ya nah bertambah 50 ya oke ini oke ini sudah bertambah tinggal kita buat coin coin lagi ya disini oke caranya gimana caranya kita tinggal copykan saja ya disini kita duplicate nah ini ya duplicate ya ini terus kita duplicate lagi ya eh jangan lupa kita geser lagi ya kita geser dulu ya ini agar dia bisa berpindah dia bisa berpindah oke oke ya sebentar ya dia masih posisi game ya nah ini ya kita geser kita posisikan dia di sini ya posisikan dia di sini ke dan di sini ya oke terus ini kita kasih namanya kita kasih ya coin coin 2 ya terus kita duplikat lagi sini ya oke kita kasih di posisi di sini ya oke di bawah ya oke di bawah sini ya oke dia masih na coin tiga ya oke ya ini kita punya tiga coin oke nah sekarang kita coba ya tes lagi kita jalankan ya oke game nya sebentar ya ini oke ini ada yang salah sepertinya tidak bergerak kita cek dulu oke kita lanjut lagi ya tadi kita coba tadi player nya gak jalan ya sebenarnya jalan ya tadi ya sekarang kita tes lagi ya kita tadi sebenarnya jalan ya karena keyboard saya respon nya lagi lambat ya sehingga tadi dia tidak bergerak sebenarnya bergerak ya gitu ya oke oke ya ini 50 terus dia akan mengambil point yang ada di atas nah ini kita ambil point yang di bawah ya oke nah ini 150 oke sekarang kita akan tambahkan text ya sini kita akan tambahkan text ya di sini ya nah 0 ya jadi coin sama dengan gitu ya oke kita masuk ke ini ya ke kanvas ya coin score text ini ini kita duplicate saja ya duplicate terus scriptnya kita hapus ya ini script yang ada di inspector ya disini nah ini kita lihat ada script ya nah ini kita remove ya oke ya itu baru disini kita kasih nama ya ya text score coin ya oke lalu disini kita apa kasih nama score gitu ya nah ini score ya score titik dua nah ini lalu sudah kita geser ya kita geser oke ini bisa ini oke ya ini berarti 0 nya kita geser juga ya jadi ini untuk coin score nya kita geser ya gini oke ya gini sekarang kita tes lagi ya deh oke jadi kita tes dia bertambah 50 lalu dia berjalan lagi ya oke ya dia ambil poin lagi yang di atas skor 100 diambil lagi untuk yang di bawahnya oke nah oke gini oke ya saya isi 12 untuk hari ini minggu depan kita akan menambahkan enemy ya apa halangan rintangan dalam bentuk ini ya musuh ya kalau dalam game itu namanya musuh enemy hingga ketika dia bertambrakan atau menentuh enemy musuh player nya ini akan hilang ya oke itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh